iya setannya saya tau endingnya itu pasti jatuh kali ini iya iya agak cucok setannya ya oke kalau gitu nih ustazya nih pertanyaannya banyak nih ustazya nih banyak orang yang sulit menikmati sholatnya mungkin karenanya kita tuh sering menunda-nunda waktu sholat biasanya kan kalau misalnya azan gitu ya kan orang lagi azan itu kita dengerin azan kita jawab abis selesai azan kita langsung sholat itu makanya kita bisa menikmati tapi bagaimana mohon maaf nih jika mungkin pas lagi kita kerja ya kan kita mau sholat tepat waktu tapi dari atasan bilang ntar aja ini kerjaan selesaiin dulu kalau udah selesai baru bisa sholat gitu nah ini bagaimana nih kalau kita gak menolak apa kalau kita gak ngikutin ntar kena SP lagi dipecat lagi mau dijin penyelesaian ini ustaz Syam bismillahirrahmanirrahim serta guru-guru kami yang dibeliakan Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asbahna wa asbahal mulkulillahi rabbil alamin subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim amin 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 ya rabbal alamin berkata baginda nabi SAW dalam sebuah riwayat awal waktu akan mendapatkan ridwanullah akan mendapat keridoan Allah tapi di akhir waktu akan mendapatkan apa afun akan mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi mau di awal waktu ataupun di akhir waktu maka dua-duanya mendapat sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala namun tentunya ada yang lebih utama jadi waktu sholat itu sama ulama dibagi-bagi ada waktu utama kemudian waktu pilihan ada waktu boleh ada waktu makruh ada waktu haram ada waktu darurat ada waktu uzur sama ulama berbeda-beda pemilihan-pemilihan waktunya yang mana ternyata yang disebut dengan waktu utama apakah habis azan langsung sholat ternyata menurut para ulama waktu utama adalah dimana ketika orang itu hendak melaksanakan sholat mereka sempat untuk melaksanakan pengantar-pengantar sholat nah itu yang disebut dengan waktu utama jadi yang mana disebut waktu utama ketika seseorang sempat untuk melaksanakan kobliyah ketika seseorang sempat untuk menjawab adhan ketika seseorang sempat untuk yang namanya berwudu ketika seseorang sempat untuk menunggu jamaah ketika seseorang sempat untuk berjalan ke masjid itu yang disebut dengan waktu utama bukan berarti pas azan langsung sholat sendiri ruangnya mana utamanya anda tidak melaksanakan pengantar-pengantarnya belum tentu orang yang pas adhan langsung sholat disebut waktu utama kenapa? karena tidak melaksanakan pengantar-pengantarnya maka para ulama juga menyimpulkan oh kalau begitu lebih baik mengakhirkan sedikit untuk menunggu jamaah dibandingkan pas masuk waktu tapi sendirian ya jadi lebih baik menunggu sedikit mengakhirkan sedikit waktu sholat untuk menunggu berjamaah dengan melaksanakan pengantar-pengantar-pengantarnya lalu melaksanakan sholat berjamaah dibandingkan pas adhan langsung sholat sholat sendirian kalau pertanyaannya seorang pekerja lalu dia hendak melaksanakan sholat di awal waktu yang fadilahnya luar biasa namun ternyata kalau dia sholat di awal waktu buru-buru nih yaudah kalau gitu rehat sholat dulu saya kasih waktu 5 menit langsung sholat sana pas awal waktu tapi 5 menit hanya cukup untuk satu sholat zuhur saja dibandingkan menyelesaikan dulu meeting namun ketika selesai meeting dia sempat untuk sholat kobliya dia sempat untuk sholat ba'diya dia sempat untuk wirid dulu zikir dulu dan berdoa maka itu lebih utama menyelesaikan meetingnya dulu untuk berjamaah dan melaksanakan pengantar-pengantarnya kesimpulannya adalah waktu utama bukanlah waktu adhan langsung sholat tapi waktu utama adalah dimana seseorang itu duduk menunggu waktu sholat dan dimana dia menyiapkan persiapan-persiapannya subhanallah namun terkadang kita sempat dalam pekerjaan kita sempat ada coffee break kenapa enggak ada prayer break ya harusnya ada juga prayer break bukan hanya ada coffee break subhanallah masya Allah tepuk tangan dong ustaz ya jadi penjelasannya mantep nih jadi penjelasannya bukan berarti ya orang abis adhan sholat itu justru lebih baik belum tentu karena kadang-kadang mundur juga itu lebih baik karena jamaah lebih banyak kalau saya senang banget pecinya ustaz ya itu aja bagus ya warna hitam ya oh dimikirin peci loh nih usah